Episode 235B Menurut pendapatnya, jika Fei Sui Bin mendengarkan kata-kata Ye Chen sekarang dan menamparkan dirinya sendiri dengan gembira, dia tidak perlu dipukuli dengannya. Tubuh berusia 70-an itu baru saja ditampar di wajahnya, meninggalkan kerusakan besar baik secara fisik maupun psikologis. Melihat ayahnya sangat marah, Fei Sui Bin dengan cepat menamparkan dirinya sendiri dua kali, dan berkata dengan malu, ini mulutku, ini mulutku, baru kemudian Ye Chen mengangguk puas, menunjuk ke meja, dan berkata dengan ringan, ayo, bukankah kamu mentraktir para tamu untuk makan malam? Semua duduk, Fei Sanhai tahu bahwa meminta kepada Tuhan itu mudah dan sulit, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan bangkit dari tanah. Fei Sui Bin ingin mengulurkan tangannya untuk membantunya, tetapi Fei Sanhai marah setiap kali dia melihatnya, jadi dia menamparnya dan memarahinya. Kamu bajingan, aku tidak butuh bantuanmu. Cepat dan biarkan dapur melayanimu. Fei Sui Bin menutupi wajahnya, keluar dari restoran dengan sedih, dan memerintahkan pelayan untuk menyajikan makanan dengan cepat. Setelah itu, dia kembali ke restoran dan datang ke Fei Sanhai dengan hati-hati. Tepat ketika dia akan menarik kursi dan duduk, dia dimarahi oleh Fei Sanhai. Biarkan aku makan sambil berdiri. Fei Sui Bin sangat dirugikan. Tetapi dia hanya bisa melakukannya dengan jujur. Para pelayan keluarga Fei dengan cepat mengantarkan hidangan yang sudah disiapkan satu demi satu. Tetapi ketika mereka melihat ruangan itu, Zhang Chuan sedang berlutut di sudut sendirian. Dan mereka semua tercengang. Tapi untungnya, mereka yang menjadi pelayan tahu aturannya. Jadi tidak ada dari mereka yang mengatakan sepatah katapun. Dan tidak ada yang berani berbicara omong kosong ketika mereka keluar. Ketika makanan datang, Marvin Yee berkata kepada Gu Qi Yi di sampingnya. Nan, untuk mencegah kedua pelacur ini menyentuh makanan. Kita harus menunggu mereka memakan setiap hidangan sebelum kita menggunakan sumpit. Gu Qi Yi menahan senyumnya dan mengangguk. Dan berkata, Oke, saudara Ye Chen, aku tidak lapar. Ayah dan anak Fei Sanhai dan Fei Sui Bin sama-sama malu dan marah saat ini. Namun, bahkan jika mereka dihina dan diejek oleh Ye Chen, mereka tidak berani menunjukkan ketidaksenangan. Fei Sanhai menggigit kepalanya dan berkata kepada Marvin Yee, Tuan Muda. Makanan ini pasti tidak akan beracun. Dan keluarga Fei saya tidak akan pernah melakukan hal kasar seperti itu. Anda dapat yakin. Aku tidak nyaman. Ye Chen berkata dengan sengaja. Keluargamu bukan hal yang baik, terutama kamu. Aku dengar kamu bahkan selingkuh dari ayahmu sendiri. Apalagi aku. Fei Sanhai merasakan panas di wajahnya. Dan dia merasa malu karena dia bisa mati di tempat. Ye Chen memandang Fei Sui Bin saat ini. Dan berkata, Kamu, ambil dua gigitan dari setiap hidangan terlebih dahulu. Fei Sui Bin tidak berani menolak. Jadi dia hanya bisa mengambil sumpit untuk mencoba masakannya. Pada saat ini, Ye Chen berkata lagi, Jangan gunakan sumpit langsung untuk mengambil piring. Saya pikir Anda kotor. Anda menemukan sepasang sumpit laki-laki. Memasukkan setiap hidangan ke dalam mangkuk. Dan memakannya dengan sumpit Anda sendiri. Fei Sui Bin merasa bahwa dia telah menderita semua penghinaan yang tidak pernah dia alami dalam hidupnya. Dan dia masih sangat membenci di dalam hatinya. Namun meski begitu, Dia hanya bisa dengan jujur mengikuti permintaan Ye Chen. Mengambil sepasang sumpit laki-laki. Dengan hati-hati memasukkan beberapa hidangan ke dalam mangkuk. Dan kemudian berdiri di samping dan memakan isi mangkuk untuk membuktikannya. Hidangan. Baru kemudian Ye Chen mengangguk puas. Dan berkata kepada Gu Qiui. Nan, kamu bisa makan. Setelah dia selesai berbicara. Dia menatap Fei Sanhai lagi. Dan berkata dengan dingin. Jangan gunakan sumpitmu secara langsung. Kamu orang tua yang malang tidak terlihat bersih. Jadi gunakan sumpit umum untukku juga. Fei Sanhai benar-benar dipermalukan. Dia. Dia melemparkan sumpitnya ke atas meja dan berkata dengan marah. Kalau begitu tidak apa-apa jika aku tidak memakannya. Mata Ye Chen melebar. Dan dia bertanya dengan tidak senang. Ini bertentangan dengan Anda. Anda memiliki keputusan akhir atau saya memiliki keputusan akhir? Beri saya sumpit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.